Intro Akhirnya balik lagi di channel gue Yang kali ini gue gak di motor sekarang Soalnya emang lagi di kamar Di video kali ini gue bakal ngasih tau Sesuai dengan judul yang udah kalian lihat sendiri Disini gue baru akan kedatangan paket Suatu aparel motor Yang pasti aparel ini gue butuhin Dan yang pasti harganya gak terlalu mahal Karena gue mau nyari barang yang low budget Tapi kualitasnya tetep bagus cuy Tanpa lama-lama lagi langsungnya kita buka barangnya nih cuy Ya akhirnya ada disini lagi Di tempat dimana gue biasanya nge-review barang-barang nih cuy Oke langsungnya daripada lama-lama gue ambil barangnya nih cuy Nah ini dia barangnya nih cuy Baru banget nyampe malam ini Soalnya gue pesen sekitar kemarin nih cuy Hari Kamis dan sekarang udah hari Jumat nih udah nyampe Mengirimnya cepet banget Gue pesen di suatu toko di Tokopedia nih cuy Ntar kalo misalnya lu berminat buat nyari barang ini juga Dengan harganya sama kayak gue Gue taro link tokonya di deskripsi nih cuy Aparel ini salah satu aparel buat lu riding nih cuy Emang kalo menurut orang-orang ini Haspailnya nih cuy Cuma menurut gue Haspail ini bisa menjadi penting ketika lu mengalami suatu aksiden nih cuy Gue usah pake lama-lama lagi langsung aja gue unboxing Kita langsung menuju tampak dekatnya dari barang ini Oke cuy akhirnya udah ditampak dekatnya Ini barangnya Sorry man nih kalo misalkan latar belaknya berantakan atau gimana Oke ini cuy akhirnya udah kebuka nih barangnya gua ubah penampilan sudut pandang kamera biar lebih jelas ya ini cuy Ini kalo gue ubah lagi kayaknya masih kurang jelas biar gue lebih gampang lagi Nah ini gue pingin dulu deh Nah kurang lebih begini cuy Gue beli aparel motor yaitu glove Glove motor yang mereknya Scoico Size M Gue berharap size M ini bener dengan yang ukuran yang kayak dijelasin di deskripsi tokonya sih Karena gue belum pernah sama sekali beli glove yang emang ukurannya udah ditentukan ada ML XL nya Jadi gue selama ngukur sih kemarin gue ukuran gue ada di M ini cuy Cuma gue kurang tau nih guna-guna sih pas ya Nggak kekecilan atau kegedean Nah ini tipenya Skoiko MC Series Style MC09 Nah ini kalo misalkan kalian mau beli Skoiko MC09 ini sarung tangan yang full enggak enggak yang half ya Enggak yang cuma sampai segini doang Ini yang full Karena gue butuh aparel ini Satu karena gue emang pengen punya glove untuk motoran Dan kedua biar ngevlognya juga enak kan bisa lebih safety Yang ketiga emang gue lagi butuh karena gue ada planning buat mini touring nih ke suatu tempat cuy Stay tune aja ntar gue bakal bikin videonya buat mini touringnya Nah balik lagi ke videonya ke sarung tangan lagi Yaitu salah satu tujuan gue kenapa gue beli sarung tangan ini dan kenapa gue beli yang full gitu cuy Gue selama-lama lagi kita coba buka ya apa aja isinya nih Kita buka dulu guys bukanya tuh kayak gimana ya Sebentar Wah ini udah robek nih cuy Kayaknya emang namanya di pengirimannya kurang tau juga Jadi udah ada yang robek Apa emang bukanya begini Oh kayaknya begini sih Gue juga kurang tau Cuma ya bodo amat lah Plastik doang buat apa Yang penting barangnya aman Nggak ada penjelasan apa-apa lagi Disini bahasa Cina ya Kayaknya ini bahasa Cina Dan lambang skoikonya Dia animatin Cina Udah gitu aja Kita taruh sini dulu Ini dia sarung tangannya cuy Nah begini cuy Ada sans skoikonya disini Wah ini Emang fungsi buat ngeprotect nih cuy Nggak semacam-macam buat desain doang Ini bener-bener ngeprotect kayaknya nih Terus impression gue sih Wah ini enak banget kayaknya nih Ini halus cuy Nggak kayak yang biasa ada protektor disini Itu yang biasa bikin jebol ya Kalau di busanya tuh Tapi kalau disini Aman cuy Nggak ada apa-apa Cuma kayak Karet Bahan sintetis karet gitu kayaknya Agak semi-semi kulit juga Jadi kayaknya ngegrip banget nih Kalau misalnya kalian Sambil buat ngegas nih cuy Dan buat pegangan di motor Oke coba gue Pengen lebih Jelas lagi nggak tuh Nah begini Ini dia cuy Sarung tangan skoiko MC09 Yang baru buat gue beli Di harga 128 ribu doang cuy Ini gue liat di review-review youtube Banyak yang makin begini Walaupun ya ini pasaran ya Mungkin pasarnya karena dia bagus Dan dia nyaman cuy Dan dia murah juga Gitu Coba gue pengen buka ini dulu ya Nah ini udah gue buka Ini yang bagian kiri cuy Gue pengen coba yang bagian kanan dulu Ini sistemnya yang velcro Velcro nya disini ada tulisan skoiko nya Size M 9 inci kayak apa-apa ya Gue lupa ini 9 nya Oke size M Tipenya MC09 Ini lambang skoiko nya Udah ada semua Coba kita pake Coba kita pake Mudah-mudahan gak kesempitan cuy Mudah-mudahan ngepas Ini pelinting gue masih nyisa nih cuy Masih nyisa Apa emang tangan gue yang kecil ya Kayaknya begitu Tangan gue emang kecil cuy Makanya gue ngambil size yang paling bawah Nah Wah Ini masih nyisa cuy Masih nyisa Apa gue belum bener lah Coba pake ya Sebentar ya Oke jadi gini cuy Ya Begini penampilan ya Ini ada protektor nya Ada guard nya Ini ada protektor nya juga Ini kalo telunjuk Jari tengah dan lainnya sih Oke cuy Cuma kalo yang oke sih cuy Kalo untuk jari telunjuk Jari tengah Jari manis dan pelingking pun Ini pas cuy Gak sisa dikit segini doang nih Pas lah Ini ujahnya pas Cuma kalo yang tukin jempol Ada kayak sisa jendulan gini cuy Cuma no problem lah Ini ngepas banget Enak Dia gak kaku Gak kayak Ibarat kan biasanya kalo barang baru kan Biasanya kaku ya Cuma ini lentur cuy Langsung enak Serius Ini juga berasa banget Safety nya nih cuy Cuma ini ada kayak aksen-aksen karbon Cuma ini bukan ya cuy Bukan karbon Cuma kayak sekedar aksen-aksen karbon doang Ini sih yang bikin keren nih Berasa banget Ininya Nah Ini tebel cuy Disini bagian sini tebel mungkin Ketika Amit-amit jatuh ya Ini kan sebagai penahan biasa ya Ini tebel Tapi gak ada kayak sekedar tonjolan gitu Kan kalo ada tonjolan gitu Gue liat plus minus nya tuh Biasanya kalo di Saran tangan-saran tangan Lama-lama kalo ketekan tuh Dia bisa jebul cuy Busnya bisa keluar Cuma kalo yang disini sih Enak banget cuy Asli Ini first impression gue punya Saran tangan juga ya cuy Yang saran tangan yang bermerek lah Jatuhnya Gokil Ini detailnya Gue yakin sih Ini gak bakal Gerah ya Kalo bisa dipake Karena dia banyak Ventilasinya tuh Ada 123 123 123 ya Gitu semua Anginnya udah Bisa masuk gitu Jadi mungkin pas dipake Pergian jauh pun Ini gak panas nih cuy Gue bakal coba Pake dua-duanya dulu ya cuy Sebentar Dan ya itu sih yang gue suka Harganya murah Kualitasnya bagus nih cuy Cuma yang gue sayangkan satu disini Dengan harga yang udah 120 ke atas Sampai 130 ke atas Dia belum ada Atas screennya nih cuy Sayang banget ya Cuma Ya no problem lah Saya untuk Terus sekedar Sarung tangan pemula Ini Enak banget cuy Diluar ekspetasi gue Gitu Sumpah ini nyaman cuy Gak bohong Nah ini Yang gue suka Ada aksen-aksen kevlar Gini cuman ya Bukan Carbon kevlar asli Cuma seenggaknya Lumayan untuk menambah Desain dari Sarung tangan Scoico MC09 ini cuy Nah gitu aja sih Yang pengen gue Jelasin disini Ntar kalo misalkan Ada yang mau beli Sarung tangan kayak begini juga Gue bakal taro link Tokonya di deskripsi Penjualnya ramah Face response Dan barangnya lengkap nih cuy Lu tanya aja dulu Saiznya ada apa enggak Buat lu Lu ukur Dia nyampe salah cuy Karena gak bisa di refund cuy Ketika lu Salah ukuran atau gimana Jadi lu ukur dulu Sedemikian rupa Sesuai dengan jari lu Ukuran jari dan tangan Biar pas cuy Dipakenya gitu Udah cuy Gini aja paling Review Bukan review Jadi unboxing Unboxing Dan first impression Dari sarung tangan Skoiko MC09 Gitu cuy Oke segitu aja Video dari gue Untuk nge-review Sarung tangan ini Yang masih gue pake Karena gue masih Terkesima gitu Dengan barang yang gue beli Dengan harga yang cukup murah Tapi Tidak mau ngecewakan nih cuy Ini gue Nge-expect banget sih Bisa sekeren ini Sekokoh ini Sesepti ini tuh Gak cuma sekedar desain Tapi juga Safety-nya oke banget Cuy Oke segitu aja video dari gue Kita lepas dulu kali ya Biar enak Oke segitu aja video dari gue Nge-unboxing Sarung tangan Motor Skoiko MC09 Ini cuy Mudah-mudahan Barang ini bisa gue pake terus Sampai Awet lah Mudah-mudahan Gak cepet rusak gitu Dengan bahan yang Seperti ini Dengan harga yang Murah juga Mudah-mudahan bisa awet Dan Cukup itu aja Video dari gue kali ini Gue bakal ada Video lagi Setelah video ini Gue bakal Ngasih tau ke kalian Hasil dari Mode intercom Dari 27Motik Project lagi Kalo kemarin gue udah Nge-review Mic dari Kamera Xiaomi Yang udah dimode Sama 27Motik Project Sekarang gue bakal Nge-mode intercomnya nih cuy Supaya gue bisa Dual vlogging gitu cuy Oh iya gue lupa Ngasih tau Harga pastinya Pokoknya gue Lupa kisaran 120 atau 130 Ntar gue bakal ngasih tau Fotonya disini nih Ini foto Toko dari Yang jual sarung tangan ini cuy Harganya segitu Gue beli dengan res gitu Di Tokopedia Yang pasti cuy Karena gue gimana ya Kalo di Tokopedia tuh Udah enak aja gitu cuy Dibanding Platform-platform All shop lainnya gitu Oke segitu aja Video dari gue Jangan lupa like Comment dan subscribe Jangan lupa juga Follow Instagram gue di bawah Gue bakal ngasih linknya di bawah See you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax